Selamat pagi semuanya. Jadi tadi pagi ini kita telah mendengarkan penjelasan dari Mr. Ansel yang menjelaskan mengenai informasi terbaru mengenai COVID-19. Untuk kali ini saya akan membicarakan mengenai apa saja hasil hak Anda yang bisa Anda dapatkan dari bos Anda selama ketika Anda terpapar oleh COVID-19. Jadi siapa kita? FATU. FATU adalah Federasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Asia di Hong Kong. Terdiri dari Serikat Pekerja Rumah Tangga Lokal dan Migran dengan kebangsaan yang berbeda-beda terdiri dari Thailand, China, Filipina, Nepal, dan Indonesia. Nah, bekerja di hari libur. Nah, ini harus mematuhi peraturan ketenaga kerjaan ya. Jadi ada tiga jenis liburan atau hari libur yang pertama adalah hari istirahat di mana ini merupakan satu hari istirahat setiap minggu. Kemudian ada yang namanya hari libur resmi, yakni 13 hari pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah cuti tahunan berbayar. Jadi seorang pekerja berhak atas semua hari istirahat berdasarkan undang-undang ya. Ini berarti satu hari istirahat selama 24 jam dalam setiap periode 7 hari atau satu hari istirahat setiap minggu. Kemudian ada pertanyaan, dapatkah majikan meminta Anda untuk bekerja pada hari minggu dan hari libur nasional dan membayar Anda 120 Hong Kong dolar untuk setiap hari kerja tambahan? Jawabannya adalah tidak. Majikan harus mengatur hari istirahat mengganti dalam waktu 30 hari. Nah, kemudian mengenai hari libur resmi atau hari libur nasional, jadi ada 13 hari libur resmi yang harus diberikan setiap tahun. Dan pembayaran sebagai pengganti hari libur ini tidak diperbolehkan. Jadi mulai tahun 2022, hari libur Buddha ditambahkan sebagai hari libur resmi yang baru. Jika seorang pekerja diharuskan bekerja pada hari libur resmi, majikannya harus mengatur hari libur alternatif dalam jangka waktu 60 hari sebelum atau setelah hari libur tersebut. Jadi di sini ada list dari hari libur resmi ya, untuk di tahun 2022, termasuk juga tahun baru lunar. Jadi tentu tergantung dari majikan Anda apakah mau libur di hari libur resmi ini ataupun memang harus diganti ya. Nah, kemudian ada yang namanya cuti tahunan berbayar. Jadi seorang pekerja berhak atas 7 hari cuti tahunan dengan pembayaran setelah menyelesaikan 1 tahun kerja atau 12 bulan ya. Nah, kemudian apabila sudah bekerja lebih dari 2 tahun, sudah untuk tahun kedua, maka bisa mendapatkan 7 hari cuti kembali. Kemudian untuk di tahun ketiga, mendapatkan 8 hari. Sampai dengan tahun ke-9 ya, 14 hari. Kemudian apa hak yang Anda miliki ketika Anda jatuh sate di Hong Kong? Nah, di sini menurut kontrak kerja standar atau peraturan ketenaga kerjaan. Jadi selama 12 bulan pertama Anda bekerja, Anda mendapatkan 2 hari cuti sakit yang dibayar setiap bulannya. Setelah itu, Anda akan mendapatkan cuti sakit berbayar selama 4 hari setiap bulan. Jadi tahun pertama Anda bekerja, setiap bulan Anda mendapatkan 2 hari cuti sakit ya. Atau secara total, dalam 1 tahun itu ada 24 cuti sakit. 24 hari. Nah, untuk tahun selanjutnya, Anda mendapatkan 4 hari setiap bulannya, atau 48 hari per tahun. Kemudian tunjangan sakit. Nah, seorang pekerja berhak atas tunjukkan sakit yang dibayar, yakni 80% dari upah rata-rata harian. Apabila dia telah sakit selama 4 hari lebih berturut-turut, kemudian dia memiliki sertifikat medis dari dokter, dan juga dia telah mengumpulkan cuti sakit yang cukup, yang tidak terpakai sebelumnya, dan bisa digunakan. Misalnya bulan sebelumnya tidak dipakai, maka bisa digunakan di bulan selanjutnya. Jadi 4 hari, seperti itu. Nah, kemudian untuk selama COVID, majikan harus menerima hasil positif antigen dari pekerja sebagai bukti permohonan cuti sakit dan hak atas penjangan sakit. Apabila pekerja rumah tangga pemikiran yang sakit belum mempunyai hari sakit yang cukup untuk menutupi masa cuti sakitnya, maka pemerintah Hong Kong menghimbau pada majikan untuk mempertimbangkan, untuk memberikan cuti sakit berbayar kepada pekerja rumah tangga pemikiran. Kemudian di sini ada kasus ya, seorang pekerja disuruh untuk tinggal di mobil, begitu dia dinyatakan positif. Dia hanya diberikan selimut dan kebutuhan lainnya diabaikan. Nah, maka menurut berdasarkan peraturan, majikan harus menyediakan akomodasi gratis dan layak bagi pekerja mereka, serta perawatan medis gratis. Dan apabila pekerja kemudian mendapatkan perlakuan buruk oleh majikan, ia dapat memutuskan kontrak kerjanya tanpa pemberitahuan, ataupun pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan. Jadi, berdasarkan aturan pekerja, apabila kemudian Anda melalui pengerakuan buruk, maka Anda bisa memutuskan kontrak kerja Anda sendiri. Nah, kemudian apa saja nih hak yang Anda dapatkan apabila kemudian Anda melakukan penghentian kontrak gitu kan. Itu biasanya termasuk yang pertama gaji atau upah yang belum dibayar, kemudian tiket penerbangan pulang pergi. Nah, majikan bisa memilih nih, apakah dibayar secara tunai atau membeli tiket untuk Anda. Kemudian uang makan dan uang perjalanan ya, yakni 100 dolar per hari. Kemudian, pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan jika pemberitahuan tidak memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Kemudian, pembayaran cuti tahunan yang belum diambil dan pembayaran pesangon jika ada. Kemudian, apa nih yang harus Anda lakukan jika Anda menerima perlakuan buruk ya dari majikan? Yang pertama, tentu minta saran dari Serikat Pekerja, dari UUDW ataupun dari FATWU. Kemudian, jika Anda membutuhkan tempat perlindungan, maka FATWU dapat merunjuk Anda ke bantuan gitu ya untuk pekerja rumah tangga untuk tempat penampungan. Kemudian, ajukan keluhan di Departemen Tenaga Kerja atau Komisi Kesempatan. Kemudian, simpan semua catatan simpan semua catatan yang terkait dengan pekerjaan Anda dan jangan pernah mendadah tangani apapun sebelum berkonsultasi dengan Serikat Pekerja. adalah ilegal bagi majikan untuk memutuskan kontrak kerja dengan pekerja yang telah terjangkit COVID-19. Dan pelanggar ini dapat dikenakan tuntutan dan denda maksimum 100 ribu Hong Kong dolar. Nah, kemudian ada namanya aturan diskriminasi disabilitas. Di mana disabilitas ini mencakup cakupan yang sangat luas ya dari penyakit dan juga segala macam kelainan fisik dan mental. contohnya adalah COVID-19 termasuk dari diskriminasi disabilitas di sini. Jadi, seperti cancer, influenza, pilek, gastrointestitis, cedera fisik, HIV, gangguan peningatan, dan tentu COVID-19 tadi ya. Nah, jadi memecat pekerja yang tertular COVID-19 ini adalah pelanggaran dari aturan Ordinasi Diskriminasi Disabilitas. Jadi, apa sih Ordinasi Diskriminasi Disabilitas ini? Jadi, dia mencakup kecatatan yaitu yang ada di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Jadi, contohnya, memecat seorang pekerja yang memiliki COVID-19 sebelumnya tetapi sembuh. Dan juga, menuduh seseorang. Ini termasuk dari dalam Ordinasi tadi. Jadi, ketika kita menuduh seseorang mempunyai disabilitas, artinya menganggap bahwa seseorang memiliki kecatatan tersentuh, tetapi pada kenyataannya, orang tersebut tidak memiliki kecatatan. Misalnya, memecat seorang pekerja yang diduga mengidap COVID tanpa bukti. Kemudian, apa yang dapat dilakukan pekerja jika mereka dipecat karena hasil positif? Yang pertama, dapatkan bantuan dan saran sesegera mungkin. Coba tuliskan apa yang terjadi saat ingatan masih segar. Terima kasih telah menonton! Jadi, apa yang dapat dilakukan pekerja jika mereka dipecat karena hasil tes positif? Yang pertama, dapatkan bantuan dan saran sesegera mungkin. Dua, coba tuliskan apa yang terjadi saat ingatan masih segar dan simpan salinan dokumen pendukung. Misalnya kontras, sertifikat medis, dan lainnya. Terkadang, ada majikan yang menyita sertifikat medis kita. Jadi, pastikan bahwa kita punya yang aslinya. Karena ini merupakan bukti. Jadi, bahwa kita punya hak untuk mendapatkan treatment. Jadi, ada kasus di mana seseorang yang mempunyai mempunyai medical sertifikat yang disita oleh majitannya. Jadi, kemudian hal ini membuat pekerja tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan medisnya. Jadi, penting untuk menyimpan medical sertifikat Anda. Kemudian, hal lain yang bisa lakukan adalah mengajukan keluhan ke Komisi Equal Opportunities dalam waktu 12 bulan. Setelah itu, Anda dapat membawa kasus ini ke pengadilan dalam waktu 24 bulan. dan juga bisa melaporkan polisi bila ada unsur pidana. Nah, di sini adalah contoh kerugian yang dapat diklaim berdasarkan dari aturan disability tadi. Jadi, contoh kerugian finansial yang bisa kita klaim adalah gaji terutang, gaji masa depan, medis, dan juga akomodasi. Sedangkan kerugian non-finansial yang bisa kita klaim adalah rasa sakit, dan penderitaan emosional, ketidaknyamanan, penderitaan mental, dan hilangnya kenikmatan hidup. Kemudian, bagaimana cara mengajukan pertanyaan ke Equal Opportunity Commission? Bisa kita telpon melalui nomor telpon mereka, atau tertulis dengan alamat langsungnya, dengan surat, atau dengan online, formulir pertanyaan online, mulai fax atau lainan SMS. Kemudian, informasi apa yang diperlukan untuk mengajukan komplain ini? Jadi, kita harus tahu siapa pelakunya, apa, kemudian siapa, dan kapan. Jadi, siapa itu adalah siapa pelakunya. Kemudian, apa yang dilakukan pelaku, kemudian, apa tindakan diskriminatifnya. Apa itu tindakannya. Jadi, harus jelas tindakan diskriminatif yang dilakukannya, apa, harus jelas sebelum kita melaporkan keluhan ini. Kemudian, kepada siapa, artinya kepada siapa, kepada siapa, aksi diskriminasi itu dilakukan. Kemudian, kapan, kapan diskriminasi itu terjadi. Jadi, sangat penting untuk menulis catatan, apa yang terjadi, kapan itu terjadi, di mana terjadinya. Jadi, di sini adalah ringkasan dari presentasi yang kali ini. Harap Anda ketahui bahwa majikan tidak dapat memecat Anda karena memiliki COVID-19. Kemudian, majikan juga harus menyediakan akomodasi dan perawatan medis secara gratis. dan ketahui bahwa majikan tidak bisa membeli liburan kalian dan selalu Anda bisa mendapatkan bantuan melalui FATWO. Terima kasih. Demikian dari saya. Dan kemudian mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya ataupun bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Sila ingin bertanya. Bahwa ada dalam aturan bahwa majikan tidak dapat memecat kita kalau memiliki COVID-19. Tapi pertanyaan saya adalah... Apabila saya mendapatkan COVID-19 dan kemudian saya sudah sembuh. Kemudian, dua bulan kemudian... Dua bulan kemudian, saya dinyatakan sembuh dan ternyata pekerja saya... I just want to explain that... Ini saya ingin menjepati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam aturan dari diskriminasi disabilitas ini, ini termasuk... Artinya hal ini bisa kita klaimkan, tapi tentu tidak hanya hal ini yang di... Tidak hanya bahwa Anda memiliki COVID saja yang dilihat oleh Jaksa. Namun tentu segala hal catatan akan diperhatikan oleh Jaksa. Jadi ada kasus ketika seorang pekerja misalnya mendapatkan COVID, kemudian si majikan kemudian menempatkan pekerja ini untuk beristirahat. Namun begitu langsung setelah pekerja sembuh dan kembali bekerja, majikan kemudian memecat si pekerja ini. Nah, di sini jelas kasusnya bahwa ini masih termasuk dalam pemecatan karena COVID dan bisa kita klaim. Namun tentu... Namun tentu ketika ada jarak, semakin panjang jaraknya dari Anda sembuh sampai dengan Anda dipecat, tentu akan semakin sulit untuk membuktikan. Dan sulit untuk melihat catatan juga apa yang terjadi. Jadi kami ada kasus juga. Jadi ada kasus bahwa pekerja memberikan komplain dalam jangka waktu tiga tahun setelah terjadinya diskriminasi. Dan kita akan selalu bisa membantu, gitu ya. Selama pekerja memang benar-benar ada catatan dan ada lain sebagainya, kita akan bisa membantu. Tentu tapi hasilnya akan tergantung dari apa yang bisa dilakukan oleh si jaksa. Jadi nasihat saya adalah tetap telah dicoba saja. Apabila memang Anda merasa Anda, pajikan Anda melanggar dari aturan disability ini, maka FATWU akan siap membantu selalu. Jadi untuk informasi Anda, di Hong Kong ada empat aturan diskriminasi. Jadi selain diskriminasi mengenai disabilitas, ada juga aturan mengenai diskriminasi seksual diskriminasi, kemudian diskriminasi ras juga, dan juga. Jadi diskriminasi ini, ketika terjadi, ada beberapa aturan yang dapat kita klaimkan, gitu ya. Karena dilanggar oleh majikan. Jadi karena kebanyakan para pekerja migran adalah wanita, maka kita bisa mencoba untuk mengklaimkan dari dua aturan, gitu setidaknya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Apabila kemudian pekerja memberikan satu bulan notis, gitu ya, bahwa akan melakukan pemerintahan kontrak, terus kemudian pekerja mendapatkan positif, apakah pekerja harus menerima si pekerja ini? Jadi selama pekerja tinggal, bersama majikannya, dan maka majikannya masih bertanggung jawab apabila pekerja sakit ataupun mendapatkan hal lain pada saat masih bekerja. Kemudian An bertanya, apabila pekerja mendapatkan paparan COVID-19 dalam waktu satu, masih dalam satu bulan dari terminasi kontrak, bagaimana apabila memang dia masih dalam berada satu bulan, artinya masih dalam satu bulan jangka itu, artinya dalam masa waktu satu bulan itu, jadi contohnya hari ini saya memberikan satu bulan peringatan kepada majikan saya, bahwa saya akan berhenti bekerja di bulan depan, tanggal 6 April. Artinya, mulai dari hari ini, 6 Maret sampai 6 April, saya masih berada di bawah majikan saya, yang mana majikan masih bertanggung jawab atas akomodasi dan makanan saya, dan juga cuti. Pertanyaan, apakah... Apakah pajak 100 ribu Hong Kong dolar itu akan, yang dibayarkan itu pergi ke government, ataukah dapat diklaim oleh pekerja? Nah, hal ini akan dilihat kembali mengenai peraturannya. Saya akan melihat kembali untuk aturan mengenai hal ini. Saya akan memberitahukan Anda setelah saya cek kembali. Oke. Mengenai cuti tahunan di situasi COVID seperti ini, apakah kami masih mendapatkan cuti tahunan seperti biasa? Jawabannya, ya, meskipun COVID, kita tetap berhak mendapatkan cuti tahunan. Namun memang, seperti saat ini, adanya banyak larangan penerbangan, untuk pergi, untuk pulang ke rumah, misalnya. Jadi, Anda masih tetap berhak mendapatkan cuti tahunan, meskipun Anda tidak keluar dari Hong Kong, gitu ya. Mungkin bisa melakukan liburan di dalam Hong Kong, keluar rumah, gitu ya, selama sesuai dengan cuti tahunan Anda. Dan Anda tetap mendapatkan gaji untuk itu. Ada pertanyaan lain dari Rati. Pemerintah menghimbau bagi PRT migran untuk tetap berada di dalam rumah, sehingga banyak majikan yang melarang PRT migran untuk tetap libur di rumah. Namun ada kasus PRT migran yang keluar untuk membeli makanan, tetapi saat kembali ke rumah, majikan justru memutus kontrak dan langsung mengembalikan ke agen. Apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi kejadian hal ini? Jadi, pertanyaannya adalah apakah majikan menyuruh pekerja untuk keluar dan kemudian setelah mereka kembali langsung dipecat? Jadi, selama hari istirahat kita, kita diberikan 24 jam istirahat ya. Ya, artinya kita bisa memberitahu majikan kita bahwa kita punya 24 jam untuk kita untuk boleh keluar ke rumah. Rati mungkin bisa memberikan, bisa menjelaskan lebih lanjut, mengapa pekerjanya dipecat. Jadi, apabila si majikan hanya mengira bahwa si berasumsi bahwa pekerja mendapatkan COVID ketika dia keluar, maka ini bisa terkena dari diskriminasi, aturan diskriminasi tadi. Jadi, apabila majikan hanya berasumsi bahwa pekerjanya mendapatkan COVID, maka ini adalah melanggar dari diskriminasi ordinans. Tetapi, apabila majikan kemudian memecat pekerja karena alasan lain, maka hal ini merupakan alasan lain. Jadi, apabila majikan memecat dia karena dia hanya keluar rumah ketika dia sedang libur istirahat, tentu ini merupakan pelanggaran dari DDO. dan majikan harus menyediakan satu bulan gaji dan lain sebagainya. namun sayangnya Hong Kong tidak mempunyai proteksi legal gitu ya, yang bisa melindungi dari pekerja untuk dipecat tanpa alasan. namun apabila pekerja dipecat karena hamil, ataupun karena COVID dan lain sebagainya, ini bisa di... ini adalah illegal. Tapi apabila karena alasan lain, nah ini bisa dilihat. Oleh karena itu, Ratih mungkin bisa memberitahu kita apakah... apa sebenarnya yang terjadi. terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Jadi tentu apabila si pekerja, majikan ya di rumah ini termasuk merupakan orang yang harus, memang harus berada di rumah ataupun home quarantine, maka tentu pekerja memang diharuskan untuk isolasi di rumah. Namun apabila untuk kondisi saat ini, meskipun saat ini sedang ada COVID di Hong Kong, tapi tentu tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk pergi keluar rumah di Hong Kong. Oleh karena itu, untuk hal ini apabila kemudian majikan melarang pekerjanya untuk keluar rumah di situasi saat ini, maka hal ini tidak boleh terjadi, dilarang. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi tentu hal ini merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Artinya kita seharusnya bisa memberikan penjelasan kepada majikan bahwa saya memang, ini adalah hak saya untuk boleh keluar, terutama apabila saya tidak mempunyai makanan di rumah. Dan apapun itu, saya tetap mempunyai hak untuk keluar, terutama ketika ini adalah hari libur saya. Kecuali tentu kasusnya adalah ketika saya memang harus karantina di rumah, karena sekeluarga termasuk majikan memang harus melakukan karantina. Bolehkah saya men-sharing sebentar? Karena ada satu kasus, jadi ini adalah pekerja yang sebenarnya merupakan hari libur pekerja tersebut. Kemudian pekerja tersebut bertanya kepada majikannya, saya ingin keluar untuk membeli sesuatu. Kemudian majikannya memaksa pekerja ini untuk menandatangani satu bulan pemberitahuan untuk terminasi kontra. Nah, seharusnya artinya kan ketika saat ini, artinya dalam satu bulan, dalam satu bulan ini si majikan seharusnya bisa, harus membayar gaji dari pemberitahuan tersebut. Namun ternyata majikan bilang bahwa dia tidak wajib untuk membayar, karena ini merupakan keinginan dari pekerja, karena pekerja telah sudah menandatangani kontrak sendiri. Padahal pekerja jelas-jelas dipaksa dalam melakukan penandatanganan ini. Nah, kemudian majikan membawa kasus ini ke agen, dan memberitahukan hal ini kepada agen bahwa ini merupakan keinginan si pekerja sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana apabila kemudian pekerja tidak mempunyai argumen yang tepat, ataupun tidak kuat dalam melindungi dirinya sendiri dalam hal seperti ini. Jadi, saya ulangi pertanyaan saya. Karena apabila majikan memaksa pekerjanya untuk menandatangani satu bulan pemberitahuan untuk berhenti, Jadi, majikan menolak untuk membayar satu bulan pembayaran pengganti, karena pemajikan berargumen bahwa pekerjalah yang meminta untuk berhenti. Namun, sebenarnya pekerja dipaksa oleh pemajikannya. Dan pekerja pun berkeinginan untuk terus bekerja dalam satu bulan terakhir, dan untuk mendapatkan pembayaran satu bulan. Sedangkan majikan tidak setuju dan ingin agar pekerja berhenti segera, dan tidak bersedia membayar satu bulan penggantinya itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana apabila pekerja tidak mempunyai, atau tidak kuat dalam menghadapi majikan yang seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Dan perlu diingat, hari itu adalah hari ribur si pekerja itu. Tetapi, majikannya tidak ingin dia keluar rumah. Dan apabila dia keluar rumah, maka dia harus menandatangani untuk terminasi kontrak. Jadi, untuk hal ini, apabila majikan memaksa Anda untuk menandatangani kontrak, hal ini sudah ada, sudah terjadi violasi dari aturan di mana adanya pemaksaan. Jadi, untuk hal ini, dia mungkin harus mempunyai bukti ya, bahwa dia sudah dipaksa oleh pekerja, oleh majikannya, bahwa dia dipaksa dalam memberikan satu bulan ini. Jadi, apabila Anda bertanya apakah ada pelanggaran di sini, ya, tentu saja ini adalah pelanggaran dari paksaan yang pertama, dan juga dari di mana pekerja tidak boleh keluar juga. Namun, bagaimana kemudian apabila dia kemudian mengkomplankan ke pengadilan, bagaimana kemudian kita memberikan bukti untuk bahwa hal ini terjadi oleh paksaan. Nah, oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memberikan bukti bahwa dia adalah merupakan paksaan. Jadi, di sini FIS mengatakan aturan pertama yang harus kita ingat adalah, jangan menandatangani apapun yang benar, yang Anda tidak ingin melakukan. Jadi, apabila Anda memang dipaksa oleh pemajikan untuk menandatangani suatu dokumen, maka pastikan janganlah menandatangani hal tersebut. Tentu, salah satu bukti yang bisa diterima oleh, yang bisa diterima, itu adalah testimoni dari Anda sendiri. Dan ada juga, misalnya, rekaman percakapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ketika untuk kasus ini, di mana pekerja dipecat di hari liburnya, di sini maka pekerja berhak mendapatkan satu bulan gajinya, dan tidak mendapatkan klaim tambahan. Kecuali apabila pekerja dipecat pada saat dia sedang cuti sakit. Maka dia mendapatkan satu bulan dan juga klaim tambahan lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian setelah itu pekerja kemudian belum mengirimkan ke imigrasi karena ada waktu tujuh hari. Jadi pekerja kemudian menunggu persetujuan dari employer. Jadi setelah pekerja memberikan satu bulan notis kepada si majikan, dan sebelum kemudian majikan menerima atau pemendatangani hal tersebut, majikan justru malah memecat si pekerja karena alasan ini. Jadi memecat pada saat itu juga. Apakah hal ini dapat terjadi? Dan apa yang harus dilakukan pekerja apabila hal ini terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apabila hal ini terjadi. Maka majikan wajib membayar satu bulan dari hal dari diberhentikannya pekerja. Jadi misalnya pekerja kemudian mengirimkan, memberikan satu bulan pemberitahuan di tanggal 6 Maret, dan kemudian tanggal 8 Maret, majikan memecat, maka majikan wajib untuk memberikan pembayaran dari tanggal 8 Maret sampai 6 April. Terima kasih. Jadi berdasarkan aturan, majikan tetap wajib untuk membayarkan satu bulan pembayaran tersebut. Terima kasih. Mungkin hal yang bisa dilakukan adalah Anda bisa melakukan rekaman, percakapan, hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Tidak baik bagi adanya perlakuan yang tidak baik pada Anda misalnya. Apabila ada hal-hal yang abusif, ataupun kata-kata kasar dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa rekam, sehingga ini bisa menjadi bukti bagi Anda untuk dibawa ke imigrasi apabila kemudian Anda ingin menterminasi kontrak Anda. Dan hal ini juga baik untuk selanjutnya, artinya si employer ini akan ada rekod ataupun ada catatan bahwa si majikan ini telah melakukan hal ini. Jadi baik bagi kita untuk kemudian kita rekam, kemudian hingga kita punya catatan, sehingga ada rekod di imigrasi bahwa si majikan ini melakukan hal-hal seperti ini. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan, apabila majikan saya mengatakan bahwa tidak bertanggung jawab pada kasus saya, karena saya mempunyai ada dalam di dada saya, dan di klinik bilang bahwa ini merupakan kanker, dan majikan saya mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawabnya karena tidak bisa diklaim di insuransi, karena asuransi yang didaftarkan oleh majikan saya adalah informasi yang murah, oleh karena itu tidak bisa terkover. Nah berdasarkan aturan dari aturan Hong Kong, hal ini tidak dapat dilakukan. Artinya segala medis dan lainnya yang harus dilakukan oleh pekerja domestik merupakan tanggung jawab dari majikan. Jadi apabila kemudian majikan mendaftarkan si pekerja dengan asuransi murah seperti ini, yang tidak meng-cover kondisinya, maka hal ini menjadi kesalahan si majikan. Karena bagaimanapun juga dengan atau tidak adanya asuransi, tetap saja semua biaya medikasi dari kondisi pekerja harus di-cover oleh majikan. Terima kasih. Terima kasih. seorang neneknya yang mana terpapar COVID ketika 6 hari dari vaksin pertamanya. Dan pekerja ini tidak tervaksinasi dan dia sudah di-tes rapid test dan ternyata hasilnya negatif. Pertanyaannya adalah apakah kemudian dia harus di-carantina bersama neneknya ini? Pertanyaannya adalah berapa hari kemudian saya harus di-isolasi? atau karantina di-isolasi oleh Ansel karena belum di-vaksinasi maka dapat di-isolasi di rumah selama 14 hari. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai 100 ribu tadi ya. Jadi tadi ada... Jadi ada denda 100 ribu dolar kan. Di sini ini dilihat dari aturan... Jadi denda ini 100 ribu Hong Kong dolar. ini merupakan kasus kriminal oleh karena itu 100 ribu dolarnya akan pergi ke pemerintah. Namun kemudian yang didapat dari pekerjanya adalah tentu pembayaran satu bulan, kemudian sisa pembayaran yang belum dibayar, dan lain sebagainya. Tapi bukan denda 100 ribu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.